Di bumiku telah menyatu merah darah perjuangan dan putih sucinya pengorbanan. Pendahulu kami berpesan untuk merangkuh mereka yang tertindas dalam menegakkan keadilan. Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menentang penjajah Israel. Insinyur Soekarno dalam pidatonya tahun 1962. Telah kita saksikan, dari bumi Palestina, kebaran jihad terus ditinggikan demi menjaga kesucian Al-Aqsa. Darah syuhada bercucuran, bak mata air yang mengalir. Cita-cita menjaga negeri para nabi menjadi kekuatan. Tak ada yang mereka harapkan, selain daripada melenyapkan ke diktatoran atas kezoliman melalui penyerangan-penyerangan bangsa Israel. Tak peduli jika nyawa yang menjadi taruhan, karena Palestina adalah warisan bagi umat Islam di seluruh dunia. Lalu, apa kabar Indonesia? Jiwa kanak-kanak menantimu di sana, di negeri para syuhada. Mereka menutkan namamu dalam doa-doanya. Semoga hati kita selalu memahami juga turut menggemakan permohonan pada sang khalik tentang kebebasannya. Bukankah kita paham kondisi yang mencegik ini? Kebaikan semakin dipinggirkan, hak asasi tak ada lagi keadilan. Rampasan kuasa dilakukan oleh para pengkhianat. Berindasan terus merajalela di tanah yang telah rapuh. Hampir yang baik menjadi pukus, dirampas oleh kejahatan dan kerakusan. Allah berjanji, syahid bagi yang berani memperjuangkan marwah agama. Maka ketahuilah, Palestinalah tempatnya.